selamat datang kembali di channel belajarnesia sekarang kita akan melanjutkan tutorial membuat wibon ramadhan menggunakan powerpoint nanti teman teman tampilannya seperti ini yang mau silahkan di download filenya kita akan bagikan lihat caranya di durasi ketiga menit kita langsung saja pada tutorialnya oke teman teman disini mohon disimak dulu sebelum kita mendownload cara membuatnya mana tau teman teman nanti juga mau mengeditnya sekarang sudah dibuka powerpointnya setelah itu kita klik saja new disini teman teman kalau sudah di klik dua kali seperti itu di klik blank presentation setelah itu teman teman disini kita masuk pada menu design di bagian kanan ada slide size kita pilih custom custom slide size kalau sudah teman teman disini kita ganti ukurannya ini sebenarnya tergantung teman teman ya ukurannya mau besarannya seperti apa atau ukurannya berapa itu tergantung asal dengan perbandingan yang sama itu satu berbanding satu atau kotak ya jadi nanti template yang akan kita bagikan adalah dalam bentuk kotak seperti itu oke kalau sudah kita tekan oke dulu ada pilihan disini kita pilih maximize saja ya kita pilih maximize setelah itu teman teman silahkan dibuang untuk text box nya kita bersihkan dulu ya untuk oke seperti ini teman teman sekarang kita masukkan untuk frame nya kita pilih insert lalu pilih picture dan pilih device ya silahkan nanti teman teman dimana menyimpan file nya nah kebetulan disini admin sudah menyiapkan ya file nya di dalam satu folder disini bisa disimak teman teman ada 8 file ya satu yang 1 sampai 3 itu adalah background terus 4 sampai 6 adalah background prone dan 7 dan 8 itu adalah frame untuk fotonya ya seperti itu nanti teman teman bisa dicoba sekarang kita pilih dulu ya dipilih disini background pertama teman teman ditekan control ya terus pilih prone nomor 4 dan pilih prone foto 7 dan 8 ya kalau sudah silahkan di insert dulu dan disini teman teman bisa dilihat ya untuk file nya kita perbesar dulu sedikit tips kalau mau memperbesar teman teman silahkan gunakan zip ya supaya bentuknya itu tidak berubah oke jadi seperti ini ini untuk bagian depan prone ini untuk bg ya atau untuk background seperti itu ini untuk frame foto dan untuk mendapatkan file silahkan klik halaman link download yang ada di deskripsi setelah itu nanti teman teman akan dibawa kepada halaman blog cari tombol download biasanya paling bawah ketika di klik nanti akan langsung dibawa ke google drive silahkan di download dan selamat anda bisa mendapatkan file desainnya secara gratis tentu dengan dibaca ketentuan dalam pemakaiannya terima kasih untuk kubahnya ya seperti ini jadi ini sudah lengkap ya teman teman not tip saja file yang kita bagikan ini adalah formatnya SPG jadi kalau pun diperbesar ini tidak akan blur jadi teman teman kalau misalkan mau perbesar di nanti hasil pada untuk PNG atau JPG nya diperbesar pada ukurannya saja ya seperti itu mungkin disini ada sedikit berbedaan ya untuk gambar atau untuk bulan sabitnya di pektor itu tidak apa-apa tetapi di impor kesini menjadi bentuknya seperti ini tidak apa-apa ini tidak terlalu berpengaruh mungkin ya bagi saya oke selanjutnya ini juga sama masih pektor teman teman bisa dilihat kalau diperbesar pun ini tidak menjadi blur jadi kalau ingin jelas lebih jelas atau tidak blur nanti ketika di ekspor disimpan dalam JPG ukuran dalam kampasnya juga diperbesar seperti itu oke kalau sudah sekarang kita masukkan untuk fotonya teman teman disini untuk foto kita convert dulu ya ini kita convert to shape maksudnya objek yang kita gunakan menjadi shape jadi shape itu jadi objek biasa oke seperti ini lalu kita masukkan fotonya ada shape fill lalu pilih picture disini ada format shape fill pilih picture lalu ada profile setelah itu teman teman silahkan dipilih modelnya kebetulan ini adalah model yang kita gunakan seperti ini ini teman teman bisa dilihat ada kekurangannya gambarnya menjadi distorsi jadi kita edit dulu di menu format yang kedua lalu ada crop di crop disini tinggal di klik saja setelah itu teman teman silahkan dibenarkan dulu jangan sampai gambarnya itu menjadi distorsi karena seperti itulah karena disini mungkin si powerpointnya bukan untuk aplikasi pengolah gambar pure jadi ada beberapa kekurangan tapi masih bisa diatasi seperti itu ini masih bisa diatasi kita paskan dulu untuk angle dan bagian mana yang akan kita tampilkan di dalam frame oke seperti itu kalau sudah teman teman tinggal kita klik saja di bagian luar seperti ini kita simpan pada frame nya seperti itu terus kita paskan dulu untuk frame nya oke ini kira-kira seperti ini ini juga bisa di perkecil teman teman untuk frame nya ini kita naikkan ke atas dengan format lalu ada bring to forward disini dipilih bring to front oke jadi si frame nya itu ada di belakang kubah emas ini ya seperti atau garis emas ini kalau sudah kita seleksi dulu keduanya lalu kita pilih format lalu ada align ada align center oke seperti ini ini sudah teman teman sekarang bisa kita turunkan dulu ke bawah seperti itu kita group dulu oke kita group kita perkecil sedikit dan selanjutnya silahkan dimasukkan untuk frame bagian front disini disini untuk bagian front tinggal kita naikkan klik kanan lalu ada bring to front seperti itu oke teman teman silahkan dirapihkan disini sedikit informasi yang akan kita pakai yang kita pakai disini juga sudah dalam bentuk faktor jadi teman teman juga bisa mengeditnya pula tetapi nanti bisa dibaca untuk lisensi file oke kita lanjut dulu ke dalam style yang kedua teman teman kita control saja pada bagian slide seperti itu ini sudah ada dua caranya berarti tinggal yang ini dan yang belakang kita buang saja oke seperti itu terus kita insert masukkan picture kembali lalu dipilih kembali oke yang kedua ya itu bg yang kedua dan prone yang kedua kita insert oke tinggal kita perbesar saja teman teman seperti ini oke yang ini kita paskan dulu turunkan ke bawah dengan send to back sedangkan yang ini sudah di atas tinggal disimpan saja oke itu untuk yang kedua ya nanti untuk fotonya teman teman bisa di atur saja ya seperti kita mengatur barusan kita menuju style yang ketiga kita duplikat lagi seperti itu terus ulangi ya yang ini kita buang teman teman lalu kita delete selanjutnya kita pilih insert picture terus kita pilih yang ketiga ya ini untuk background dan ini untuk prone kita pilih oke seperti ini kita perbesar dulu teman teman iya seperti itu dipaskan saja ini untuk background nya pindahkan ke belakang send to back yang ini sudah di depan oke ya seperti itu nanti untuk membuatnya supaya bisa di share di social media teman teman bisa dengan cara menggunakan di save ya save nya bisa di file terus save as atau di save juga bisa langsung di coba kita simpan dulu di picture ya kita browse simpan dulu di picture disini kita kasih nama presentation 2 ya atau twibon 2 juga boleh tinggal kita save saja tunggu beberapa saat hingga kita cek di dalam picture nya disini sudah ada sudah ada oh ini untuk ppt nya ya mohon maaf ini untuk save ppt nya sekarang kita save untuk gambarnya ya sama picture tinggal dipilih bagian save as tipenya kita pilih png boleh mau jpg juga boleh kita save terus ada notif apakah mau di export semuanya ya all slide berarti ditekan sudah beres kita kembali ke picture oke disini sudah ada teman-teman ini untuk presentation nya sedangkan ini untuk jpg nya teman-teman bisa di cek ya itu hasilnya silahkan digunakan jangan lupa di download dan jangan lupa di subscribe terima kasih sudah menonton mudah-mudahan bermanfaat salam belajar Nesia Channel